selamat menikmati dan kita masuk di pengertian awal dahulu untuk pengertian eskatologi sendiri berasal dari kata eskatos yang berbicara mengenai terakhir pengertiannya sebenarnya adalah terakhir dan logos yang berarti tentang satu studi jadi untuk pengertiannya secara lengkap eskatologi memiliki pengertian satu studi mengenai hal-hal yang terjadi pada masa-masa terakhir dan eskatologi ini akan berhubungan mengenai bagaimana akan kedatangan Yesus yang kedua kali saudara-saudara saya yakin dan percaya bahwa saya anda adalah penanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali karena di bumi ini adalah masa yang hanya sementara saja kita hanya mempunyai kesempatan yang terbatas kita hanya mempunyai waktu yang tidak begitu lama dan kita sadar untuk itu kita akan mengalami masa tua sekalipun kita menikmati masa muda pada saat ini tetapi kita akan masuk kepada masa di mana kita akan berakhir di dunia ini dan untuk kesempatan itu eskatologi adalah salah satu harapan kepada kita dan untuk itu mengapa ini penting alasannya adalah ini mengenai harapan kita bahwasannya Yesus akan membawa kita kembali ke dalam kerajaan yang telah dipersiapkan dan saudaraku yang terkasih sama Tuhan ada banyak pandangan mengenai eskatologi dan saya pikir kita akan memasuki dalam satu pandangan yang tepat tentunya agar kita juga mempunyai pemahaman yang tepat yang pertama saya boleh tegaskan ada banyak ajaran yang tentunya tidak selaras dengan Alkitab ada banyak ajaran yang tidak selaras dengan Alkitab dan untuk itu tuntunan yang paling tepat agar kita dapat mengatauinya adalah melalui Alkitab Kitab Daniel tentu menjadi satu pembahasan yang sangat tepat bagi saudara Kitab Wahyu juga menjadi satu pembahasan